Hei kalian, apa kabar? Masih pada pusing? Sini simak episode saya kali ini. Karena saya mau memberikan tips dan trik mengikuti sebuah kompetisi tidak usaha bagi kalian yang masih bingung bagaimana memulainya dan apa saja yang harus dipersiapkan. Dijamin tips ini pasti top chair karena saya mendapatkannya dari sumbernya langsung. Makanya, yang percuma kan kalau saya disebut sebagai orang dalam. Pertama, bisnis plan. Hal pertama yang harus kamu lakukan itu buat ringkasan bisnis plan. Mulai dari nama perusahaan, visi dan misi, bentuk badan hukum, sama peraturan dalam perusahaan. Walaupun kelihatan sepele seperti ini, tapi jangan diabaikan. Proyeksi adalah kunci untuk melihat peluang sesuksesan dan mengetahui identitas perusahaanmu. Jangan kayak gini. Oke, bisa dijelasin secara singkat perusahaan kamu tuh kayak gimana sih? Ya, jadi perusahaan kita tuh bergerak di bidang makanan. Kuliner. Oke, kalau gitu visi, misi dan peraturan perusahaan kamu tuh apa ya? Visi, misi ya? Kita nggak pake gituan, lo. Soalnya logo branding kita itu yang utama. Logo branding kita bagus. Pembeli tertarik semua kita. Logo? Kedua, organisasi dan manajemen. Manajemen perusahaan harus dibentuk. Kalian harus menjelaskan struktur kepengurusan bisnis dan berapa banyak SDM yang diperlukan. Alokasi SDM di posisi yang tepat akan memudahkan manajemen dalam menentukan job description. Kalau sudah tepat semuanya, produk usaha jadi semakin lebih kencang untuk melaju. Nol, lambat-lambat. Tapi kalau begini, udah pasti auto-tolak. Oke, nanti yang ngisi posisi manajer di perusahaan kamu siapa? Anaknya investor. Anaknya investor. Alasannya? Karena bapaknya investor. Emang kalau bapaknya investor, anaknya udah pasti bagus. Itu mah masalah sepele. Bisa diajarin sembari jalan. Yang penting, duit bapaknya cair. Ketiga, segmen pelanggan. Tentukan pasar. Siapakah sasaran pasar yang dituju? Cari kategori yang spesifik ya. Bisa secara usia, gender, penghasilan, hobi, dan macem-macem. Lihat apa kebutuhan mereka dan jelaskan dengan cara sederhana mengapa produkmu layak dibeli. Kalau udah dapet pasar dan target, Sat-sat-sat-sat plus! Lancar sudah usaha kamu. Asal jalan ngasal dan pasrah kayak gini. Jadi, target pasaran lo siapa? Siapa aja lah, Pak, yang mau beli? Loh, gak bisa gitu dong. Perusahaan tuh harus ada targetnya. Nah, iya itu target saya. Siapa aja yang beli, yang penting lah aku lah. Yang penting produk saya habis. Saya mah gak milih-milih orangnya. Bebas aja. Oke, sekarang kamu bisa jelasin gak? Gimana cara produksinya, terus gimana cara pemasarannya? Kalau di perusahaan saya, produksinya itu kita langsung buat aja. Improv semua. Jadi, Sat-sat-sat langsung jadi. Improv. Loh, kok gitu? Terus? Ya, karena kan kita perusahaan digital. Yang penting kita nyetak, terus nanti kita tempelin. Kalau ada tank listrik, tempel. Ada pohon, tempel. Siapa, dimana aja yang bisa ditempelin. Yang penting kan orang lihat. Kelima, atur keuangan. Inilah mungkin bagian yang paling penting yang akan kamu buat. Proyeksikan keuangan usaha kamu dalam 1 hingga 5 tahun yang akan datang. Berapa pengeluaran yang akan keluar. Berapa banyak pendapatan yang akan masuk. Dan menentukan apakah berinvestasi di masa saat ini menguntungkan atau tidak. Informasi keuangan ini sangat membantu kamu untuk menentukan kapan titik balik modal kamu. Dan berapa dana yang akan keluar masuk di waktu mendatang. Ribet? Iya. Tapi inilah tantangan. Apakah kamu pemenang atau kejutan. Hingga perhitungan secara duniawi. Jangan secara gaib kayak gini. Jadi sesuai rincian disini, untuk modal awal kita membutuhkan sekitar 153 juta rupiah. Ya, uang sebanyak itu. Bisa tolong dirincikan. Jadi 50 juta untuk produksi selama 1 tahun ke depan. Dan 103 jutanya untuk dukun. Supaya pejualan kita laris manis. Karena kata dukun langganan saya, modal awalnya harus ganjil. Itu tadi tips dari saya untuk mengikuti kompetisi atau lomba wira usaha. Nah, yang sekarang lagi berjalan ada kompetisi wira usaha muda mandiri. Kalian bisa ikut dan praktekin tuh tips dari saya. Kumpul lagi buka pendaftaran. Saya pamit dan sampai jumpa.